Pemisah ribuan masyarakat Kota Batam mendeklarasikan diri sebagai relawan Amsakar Ahmad yang merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Batam untuk maju menjadi Wali Kota Batam 2024-2029 mendatang. Deklarasi relawan ini berlangsung sangat meriah. Deklarasi relawan dan simpatisan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem Kota Batam Amsakar Ahmad yang juga sebagai wakil wali kota saat ini dihadiri sekitar 4.000 relawan dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Batam. Deklarasi relawan juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM atau Garpu Pitrapal. Menurut Ketua DPD Partai Nasdem Kota Batam Amsakar Ahmad, deklarasi diikuti oleh puluhan relawan dari seluruh kecamatan dan kelurahan yang siap memenangkan Amsakar Ahmad serta Partai Nasdem pada Pilkada 2024 Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamkan sekota Batam, tingkat kelurahan sekota Batam, dan untuk mengibarkan bendera... Tim relawan Amsakar Ahmad, baik di tingkat kota, tingkat kecamatan, ada 12 kecamatan, maupun tingkat kelurahan, ada 64 kelurahan, dan ada 48 simpul relawan. Total yang tadi dikukuhkan 3.764 orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.